Intro Pemirsa PMK Plitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong para petani di wilayahnya untuk berinovasi dalam membedayakan pertanian hortikultura. Berikut hasil pertanian hortikultura tanaman kubis cabai, jeruk, dan belimbing di Kabupaten Plitar. Pemirsa jika dilihat dari potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Plitar adalah daerah yang bercorak agraris. Sebagian besar penduduknya tinggal di berdesaan yang mengandalkan kehidupannya pada sektor pertanian dan pangan. Kabupaten Plitar juga memiliki keunggulan sebagai penghasil komoditas tanaman hortikultura. Salah satunya adalah tanaman kubis. Seiruan gobis di Kabupaten Plitar itu banyak sekali. Jadi ada beberapa tempat atau wilayah kecamatan yang menjadi potensi gobis ini. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Yang dataran rendah itu ada yang di Ponggok, Serengat, Udanawu, Wonodadi. Ini merupakan suatu potensi yang sangat besar sekali. Bahkan itu kita perkirakan semuanya itu ada kalau 250 hektare itu ada yang sekarang lagi terdata di Dinas Pertanian. Beberapa kecamatan di Kabupaten Plitar juga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pertanian hortikultura sayuran kubis ini. Salah satunya milik ropingi petani kubis di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok Plitar. Bertempat di luas lahan 350 ru inilah terdapat sekitar 12.000 batang kubis jenis varietas bes atau kubis manis yang ditanam oleh petani. Ini saya masih mencoba mencoba varietas yang saya tanam ini. Varietas apa Pak? Ini varietasnya bes. Artinya gubis apa Pak ini? Gubis manis. Nah untuk varietas gubis manis itu varietas import. Yang menarik saya menjadi petani itu masalahnya laku di import itu. Ini berapa? Mandiri apa kemitraannya Pak? Ini kemitraan. Kemitraan. Ini baru kali ini kemitraan Pak ya? Baru kali ini. Pak disini yang untuk petani kubis banyak ya Pak? Nah disini bisa dibilang banyak juga lah. Untuk wilayah kecamatan Ponggok ini ada berapa hektar Pak? Kira-kira semuanya. Kalau dikira-kira mungkin kalau 15 sampai 20 hektar ada. Dalam uji coba menanam kubis milik kropingi ini telah memasuki usia panen sekitar 65 sampai 70 hari baru bisa dipanen. Sedangkan masing-masing pohon menghasilkan berat 2 sampai 2,5 kilogram dengan harga per kilogramnya kubis yakni 1.500 rupiah. Pemkap Liter melalui Dinas Pertanian dan Pangan selalu mendorong para petani untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi guna melecutkan produksi dan penguasaan pasar baik domestik maupun ekspor melalui pertanian hortikultura. Kalau melihat hasilnya gimana Pak? Ya kalau hasilnya ya bisa dibilang lumayan lah. Rata-rata beratnya? Rata-rata beratnya 2 kilo sampai 2 kilo setengah. 2 kilo sampai 2,5 kilo. Terus kendalanya apa menanam kubis manis ini? Kendalanya kubis manis itu ulat sama kelaper. Tapi bisa diatasi Pak? Ya bisa. Bisa diatasi dengan cara untuk pakai pesticida lah. Terus usia tanam sampai panen berapa bulan Pak? Usia tanam, mulai tanam sampai panen. Usia 70 hari. Bapak mencoba ini ada luasan berapa Pak? Luasan bumi hampir satu baulah. Terus hari ini dipanen ya Pak ya? Iya. Ada dipanen. Pak hasilnya bisa maksimal Pak panen hari ini Pak? Insya Allah maksimal. Maksimal. Terus ada rencana untuk dikembangkan lagi Pak? Ada. Ada setelah ini kita juga mau coba menanam lagi di tempat lain. Di tempat lain ya Pak. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar juga selalu mendampingi para petani dalam hal pemeliharaan tanaman. Mulai dari siap tanam hingga mulai siap panen. Selain itu juga terus dipantau terkait perkembangan kubis milik petani di kejamatan Ponggok Blitar ini. Nantinya jika dalam panen kali ini berhasil, maka Pemkap Blitar akan mengembangkan tanaman kubis ini di wilayah lain, baik mitra maupun mandiri. Dengan pemeliharaan yang istilahnya enggak sulit sebetulnya, cuma kita harus waspada dengan penyakit-penyakit yang ada di sini. Mungkin kebanyakan ya ulat ya, ulat juga. Karena terus medianya juga harus yang bagus. Ini menggunakan pupuk kandang, jadi dari pakan ayam juga. Jadi menggunakan mulsa, kita apa namanya, perbedingannya itu. Kami dari dinas, tetap mendorong untuk budidaya kupis maris ini, melalui BPL yang ada di kejamatan Ponggok, terutama BPL dan koordinatornya. Kita terus memantau perkembangan dari budidaya kupis yang ada di kejamatan Ponggok. Mungkin enggak Pak ini dikembangkan di daerah lain atau di wilayah lain yang belum nanam kupis? Sangat bagus juga dikembangkan di daerah lain. Ada di kejamatan lain yang di Wonodadi juga ada. Kita kembangkan juga untuk kupis manis di sana. Selain bermitra juga mereka mandiri. Varietas kupis bes atau kupis manis yang ditanam di desa Bajem, kejamatan Ponggok Blitar ini, memiliki keunggulan tersendiri. Selain hasilnya besar, juga memiliki kasiat yang baik. Karena pupuk yang digunakan, menggunakan pupuk kandang. Kubis bes ini juga memiliki potensi ekspor ke Taiwan. Harga kalau gubes ini bisa dibilang dua sampai tiga ribu sudah untung. Pak kira-kira kalau bapak luasannya, misal satu bau itu sampai untung berapa pak kira-kira? Gubis. Kalau gubesnya bagus. Itu kalau satu bau. Itu kalau harga kisaran dua ribu, itu bisa mencapai lima puluh jutaan. Keuntungannya ya pak? Terus biayanya pak? Kostnya? Biayanya kosnya ya kisaran lima belas jutaan. Lima belas jutaan. Pak kalau begini apa membutuhkan perawatan sampai jelimet atau gimana pak? Ya, bisa dibilang jelimet juga. Masalahnya kan kalau ada ulatnya, ada kelapernya, itu setiap hari ya menyemprot. Kubis dari kecamatan Ponggok Blitar yang telah dipanen ini siap diekspor ke kemitraan yang ada di luar negeri. Dengan untung yang sangat fantastis dan menggiurkan. Kedepan, Dinas Pertanian dan Pangan terus mendorong para petani untuk mengembangkan potensi tanaman hortikultura yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Blitar. Seperti kubis yang ada di Ponggok, kubisnya Pak Rofi'i, itu adalah salah satu petani yang bermitra dengan eksportir itu yang akan nantinya hasilnya itu dikirim ke Thailand. Dan ini hasilnya kemarin dipanen itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini menurut analisa usaha pertanian, sangat menjanjikan dan sangat meningkatkan tingkat penghasilan dari petani yang nantinya harapan kami juga tingkat kesejahteraan. Pemengkap Blitar juga menekankan kepada para petani untuk bisa berinovasi dan melakukan suatu pengembangan dalam budidaya pertanian hortikultura. Karena produksi hortikultura Indonesia terciata terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Baik kubis maupun sayuran lain, hasil panen warga Kabupaten Blitar juga benar-benar menghasilkan sayuran yang sehat, berkualitas, dan siap ekspor ke berbagai negara maupun pasar daerah. Kita terima kasih kepada Dinas Pertanian yang selalu mendampingi kita untuk tanam apa saja. Saya juga terima kasih kepada penyuluh-penyuluh yang lain. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar selalu mendorong untuk petani-petani kubis ini selalu untuk melakukan suatu pengembangan dan juga melakukan suatu usaha budidaya yang ramah lingkungan. Dan betul-betul nantinya saya berharap kubis yang nanti diproduksi itu adalah sayuran yang sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.